Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian Kita jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI Manjar Mari kita berdoa Bapak tolonglah kami Untuk mengerti, memahami dan melakukan firmanmu Tinggallah dalam hati kami Terima kasih ya Bapak dalam Tuhan Yesus Amin Kita pada saat ini akan bersama membahas tentang Kasih mampu menyadarkan Yaitu dari Daniel 9 ayat 9 Ada seorang yang bernama Sean Farijen Seorang napi di Perancis yang difonis 19 tahun penjara Karena berbagai kegiatan, kasus kejahatan yang dia perbuat Selama berada di penjara Ia menjadi seorang yang sangat kuat Kekar berotot dan prima kesehatan fisiknya Karena rajin mengisi waktunya dengan berolahraga Untuk menghilangkan kejenuhannya di dalam penjara Setelah ia bebas dari penjara Dia mengalami kesulitan untuk mendapat tempat tinggal Tidak ada keluarga dan teman yang mau menerimanya Dan menampungnya Karena hampir semua orang timbul rasa enggan Dan takut tinggal bersama dengan mantang napi Yang telah dipenjara begitu lama Tentu karena kejahatannya besar Ternyata ada seorang pendeta yang mau menerimanya Tinggal di rumahnya Banyak orang yang menganjurkan kepada sang pendeta ini Untuk menolaknya saja Karena jangan sampai berurusan dengan polisi Gara-gara mantan napi ini Siapa tahu perbuatan jahatnya bisa kambuh Dan menggodanya lagi untuk berbuat jahat Ternyata benar nasihat banyak orang ini Karena suatu hari Faljen tergoda mengambil peralatan makan sang pendeta Yang terbuat dari perak Dengan ukir-ukiran yang bagus dan halus Barang kuno tentu mahal harganya Faljen sungguh tahu benar Bahwa ini benda yang mahal Lalu ia kabur dari rumah sang pendeta Dengan membawa lari peralatan makan Yang terbuat dari perak itu Tentu sang pendeta sangat terpukul Apalagi istri dan anak-anaknya Dengan peristiwa ini Mereka sangat jengkel Dan mengatangatai Faljen Yang sudah kabur dari rumah mereka Beberapa hari kemudian Ada tiga orang polisi datang ke rumah sang pendeta Sang pendeta dikejutkan Dengan kehadiran ketiga polisi ini Bersama Faljen Ketiga polisi tersebut ingin menanyakan Apakah betul peralatan makan yang terbuat dari perak yang mahal harganya ini Adalah milik sang pendeta Karena ketiga polisi ini tadi menangkap Faljen Yang sedang akan menjual peralatan tersebut Di sebuah toko barang-barang antik Faljen sangat malu dan ketakutan Waktu diperhadapkan dengan sang pendeta Pemilik peralatan makan yang mahal harganya ini Ia hanya bisa tertunduk Lemas dan keringat dingin sekujur tubuhnya Sebab dia tahu resiko yang harus dihadapinya Ia bisa masuk ke dalam penjara lagi Tapi tatkala sang pendeta itu melihat Faljen yang malu Dan ketakutan Ia tahu apa yang ada di dalam hati dan penak pikiran Faljen ini Tanpa disangka Ternyata sang pendeta justru berkata kepada Faljen Faljen apakah kamu lupa ya Bahwa tempat lilin yang akan kuberikan kepadamu Harusnya kamu bawa untuk dijual juga Dan sekarang masuklah dan ambillah tempat lilin itu Dan juallah semua uangnya untuk kamu Sang pendeta juga berkata kepada polisi itu Bahwa barang-barang perak yang mahal itu memang miliknya Barang-barang itu semua sudah diberikan kepada Faljen Hanya ada tempat lilin yang tertinggal Tentu karena tidak bisa satu set Maka harganya tidak bisa maksimal Polisi itu hanya bisa menganggukkan kepala Lalu pamitan pulang Setelah meninggalkan Faljen disitu Berarti Faljen bebas Tidak ada perurusan lagi dengan polisi Atas perbuatannya mencuri Betapa terkejutnya Faljen Sampai ia hanya bisa tertekun dan berdiri terpaku Memandang sang pendeta Sang pendeta menganggukkan kepala Dan membuka kedua tangannya untuk memeluk Faljen Faljen langsung menjatuhkan dirinya Dalam dekapan tangan sang pendeta Ia menangis dengan keras Sambil meminta-minta ampun Dia berjanji tidak akan mengulangi lagi hal seperti itu Ternyata di penjara selama 19 tahun Tak mengubah karakternya yang jahat Dan senang mencuri Tapi pengasihan Yang diberikan oleh pendeta ini Mampu menyadarkan Dan mencelikan matanya Untuk berubah Setelah peristiwa ini Faljen sungguh berubah Dia menjadi orang yang dilahirkan baru Oleh kasih Dan pengasihan Serta pengampunan Seperti dikatakan dalam Daniel 9 ayat 9 Pada Tuhan Allah kami Ada kesayangan dan pengampunan Walaupun kami telah memberontak terhadap dia Akhirnya Ia menyerahkan sisa hidupnya Untuk melayani sesamanya Sungguh ajaib bukan Pengasihan dan pengampunan Bukan hanya menyelamatkan orang lain Tapi juga membahagiakan sang pendeta ini Dan seluruh keluarganya Untuk tidak lagi harus takut-takut Dan was-was dalam hidup Bersama dengan bekas nabi di dalam rumahnya Sembilan belas tahun di penjara Tidak mengubah apa-apa Tapi cuma beberapa detik atau menit Dia bisa mengubah semua yang jahat jadi baik Amin Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!